Hujuan deras yang melanda Kabupaten Semarang sejak Senin siang mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa titik. Tadak korban dalam kejadian ini namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Pasca surut usai terendam banjir setinggi 30 cm, Senin sore endapan lumpur masih menutup sebagian lantai ruang kelas SD Negeri Layangan 1 Ungaran, Kabupaten Semarang. Tak hanya mengenangi ruang kelas, limpasan air juga mengakibatkan tembok pagar belakang sekolah sepanjang 40 meter ini roboh. Akibat lokasi topografi yang berada di cekungan membuat SD Layangan seringkali menjadi wilayah langganan banjir. Kelas 5, kelas 4, kelas 3. Berarti tiap tahun kebanjiran apa di sini? Ya, ya udah biasa. Udah biasa? Besok belajar biasa lagi? Ya, enggak tahu. Biasanya bersih-bersih. Enggak belajar? Ini kan kok bersih-bersihnya sore ini. Kamu rumahnya deket ya? Oh, deket. Rumahnya mana? Setali tiga uang hujan deras yang melanda Kabupaten Semarang juga menyebabkan talut setinggi 5 meter longsor dan menghantam sebuah rumah di kelurahan Sidomulyo. Tadak korban dalam kejadian ini namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Ada spring bed, ada TV, ada kipas angin, terus ada mesin cuci. Ini yang kena ruang apa aja? Ini kamar mandi. Tapi setelah itu kamar mandi, terus sebelah ini kamar, terus ini kamar. Jadi pas apa kejadian, enggak ada orang di dalam ruang? Enggak ada orang. Saya kan baru keluar. Terus saya belum ada 5 menit pulang, kok tahu-tahu sini udah banyak orang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang memetakan setidaknya terdapat 4 titik bencana akibat hujan teras. Dua lokasi dilanda banjir, sementara dua lainnya mengalami longsor dengan intensitas sedang. Berdampak ya, yang pertama di perumahan Kutilang Sari, di sana luapan air yang setiap hujan pasti meluat. Jadi menutup akses jalan di Kutilang Raya. Dan yang kedua di Sidomulyo. Ini memang itu dekat lereng, enggak terjadi longsor mengenai satu rumah. Sekarang masih asesmen ya, pendataan. Dari pendataan yang dilakukan, nantinya BBBD akan segera menentukan penanganan lebih lanjut. BBBD juga mengimbau agar warga yang tinggal di lokasi rawan bencana selalu waspada, terutama saat terjadi hujan teras. Yudai Rianto, melaporkan untuk NET.